Intro Selamat pagi dan selamat datang di Allah Barat Institut Teknologi Bandung Pada hari ini Rabu 20 Februari 2013 Kita akan bersama-sama mengikuti acara Kuliah Umum KU 4078 Sebagai informasi, peserta Kuliah Umum ini merupakan mahasiswa yang mengambil mata kuliah KU 4078 Dan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi sebagai bagian dari pengembangan karakter Kuliah Umum hari ini akan diisi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Roy Suhyo Hadirin yang kami hormati Sebagai acara pertama, akan kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Kepada Prof. Ahmad Lokal PSD, kami bersilakan Yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Ambali Suhyo Yang saya hormati Bapak Ibu Perumat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Teman-teman, staf pengajar di Institut Teknologi Bandung Adik-adik, para mahasiswa yang saya cintai Serta hadirin sekalian Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kita panjangkan karya Allah Hari-hari ini kita bisa kembali menggelar kuliah umum atau Studium Jejarele Kuliah Studium Jejarele Kali ini, pagi ini Insya Allah akan diisi oleh Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Di tengah kesibukan beliau Beliau masih menyempatkan untuk hadir di Kampus Institut Teknologi Bandung Tentu adalah suatu kehormatan bagi kita Dan kita menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Menteri dan perlombongan yang telah hadir di ITB Pagi ini, saya agak surprise Kuliannya-kuliannya penuh Jangan-jangan karena yang datang memang Menteri Pemuda Jadi banyak pemuda yang hanya Pak Menteri Jadi ya Dek, para mahasiswa Jadi kali ini saya pilih topik kita adalah Bagaimana memajukan pemuda dan olahraga di Indonesia Kalau olahraga di Indonesia itu kan seringnya Katanya milih 12 orang saja sulit banget Tidak menang-menang ke Sasa Malaysia Nah saya kira juga pemuda Indonesia Saya nanti saya kira kita bisa share dengan Pak Menteri Itu problemnya apa sih pemuda Karena pemuda sekarang Tentu pimpinan 10 tahun yang akan datang Karena masa yang akan datang terlalu jauh 10 sampai 20 tahun yang akan datang Anda yang akan memimpin mungkin juga Anda yang akan jadi Menteri Di Indonesia juga Nah saya kira kita pagi hari ini akan share Dengan Pak Menteri Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Roy Surio Kepada Pak Menteri Ini informasi Memang ini kuliah umum Itu ada kreditnya Jadi kuliah ini kuliah berkredit Jadi juga mereka akan dapat nilai nanti Jadi itu Nah walau penuh ini ya Itu kuliahnya bentuknya kuliah Apa itu elektif Pilihan Jadi kuliah-pilihan Artinya tidak wajib untuk mahasiswa Tapi mahasiswa dari berbagai jurusan Atau berbagai program studi yang ada di tinggi Itu boleh mengikuti Nah umumnya yang hadir Tidak hanya mahasiswa yang mengikuti Tapi juga bisa saja ada mahasiswa-mahasiswa yang lain Dan bisa juga dari luar Itu boleh mengikuti Termasuk mungkin juga ada wartawan Saya tidak tahu Biasanya sering banyak media Apalagi kalau Pak Menteri Membora Dan saya bisa dicer-bicer wartawan terus Karena beberapa hari Akan di televisi terus Jadi walaupun demikian Nanti untuk diskusi Untuk tanya-jawab Kita biasanya akan memprioritaskan Peserta kuliah Jadi yang bukan peserta kuliah Harap nanti prioritas selanjutnya Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu dosen Yang ingin tanya Boleh terakhir-terakhir Kalau masih ada waktu Atau mungkin kalau Bapak Ibu dosen Nanti bisa diskusi setelah Dari panggung Bapak Menteri Bisa itu Ngobrol-ngobrol Mana wartawan juga Saya kira Setelah acara selesai Kalau kemudian mau tanya-tanya Karena memang ini kita beruntungkan Untuk adik-adik para mahasiswa Kita yang dapat mengambil Bantang kuliah Jadi saya kira Kembali Pagi ini kami mengucapkan Banyak terima kasih Dikenah kesibukan Pak Menteri Pak Menteri masih Menyempatkan untuk hadir Malah Kalau menurut Pak Tomi itu Akan setengah harian Di Institut Teknologi Bado Setelah Kuliah umum ini Juga dilanjutkan Dengan peresmian Laboratorium Uji Doping Yang saya kira Adik-adik tahu Di sebelah GKU Timur Jadi Saya kira gedung itu Memang Dibangun Atas dana Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Walaupun Laboratorium Uji Doping itu Punya beberapa tahap Tahap pertamanya Sudah Kita laksanakan dengan baik Jadi kita laksanakan Untuk pembangunannya Tahap berikutnya Tentu Pengisian dan aktivitas Laboratorium Uji Doping Itu harus Diakreditasi oleh Badat Akreditasi Internasional Dan saya kira Itu yang jadi Tantangan kita bersama Walaupun demikian Kita sekarang Diskusi dulu Mengenai Bagaimana Pemuda dan Olahraga Jadi Pemuda Saya kira Sangat puas Saya tidak ingin Menceritakan Biar saja Nanti Pak Menteri Yang cerita Program-program Bapak saja Untuk Pemuda Indonesia Sekiranya itu dari saya Terima kasih Pak Menteri Atas kehadirannya Dan Bapak Ibu Kita simak bersama Nanti kuliah umum Dari Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Profesor Amaloka BXD Atas Sambutan yang telah Diberikan Hadirin Yang kami hormati Kini Kita akan Memasuki Acara utama Yaitu Penyampaian Kuliah umum Dengan tema Memajukan Peran Pemuda Dan Olahraga Di Indonesia Kuliah umum ini Akan dipandu oleh Profesor Indratmu Kepada Bapak Roy Surio Dan Profesor Indratmu Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rektor Rekan-rekan dosen Dan Rekan-rekan masjid Bersyukur pagi ini Kita akan Mendapatkan Suatu Kuliah umum Bersudu general Dari Pak Roy Sebelum dimulai Sedikit akan Saya bantakan Kurikulum VT Kurikulum VT Tadi pagi saya Cari dari internet Siapa itu Roy Surio Ini saya beruling Pak Nama singkatnya Roy Surio Nama lengkapnya Dr. Andes Kajeng Mas Raden Tumenggung Roy Surio Noto Di Projek MSB Nama lengkapnya Betul-betul Beliau lahir Di Yogyakarta 8 Juli 1908 Benar-benar Contoh Untuk Menteri Pemuda Karena Baru 48 Tahun 4 4 44 tahun Salah Baca 44 4 4 itu 8 Cukup Jadi Beliau Sebagai Menteri Pemuda Dan Pelanaga Sejak 15 Januari 2013 Beliau Adalah Jurusan UGM Jurusan Ilmu Komunikasi Betul ya Dan Master Nya Di Badan Senam ya Gitu Beliau Selain Menteri Pemuda Dan Pelanaga Kita tahu semua Beliau adalah Pakar Dalam Bidang Multimedia Dan Tentu saja Beliau Sangat Pakar Dalam Bidang Media Rekam Khusususnya Bidang Fotografi Sebelumnya Kita tahu Beliau adalah Bidang DPR Komisi 1 Sampai kemarin Juga pernah jadi dosen Awalnya dosen Statusnya masih digantung Di pergurung Tidak Oh gitu Secara itu Jadi juga dosen Ini ada Organisasi dan hobi Nah ini Hobinya itu Beliau adalah Federasi Perkumpulan Seni Putu Indonesia Pasti itu ya Nah yang kedua ini Perhimpunan Penumbar Mobil Kuno Indonesia Ini Suatu hal yang Sangat menarik Kami bersilakan Pak Putri Untuk menyampaikan Matri Baik Terima kasih Saya berdiri saja Baik Saya padahal Biasanya Senenggala Bebas Tapi Karena ini Katanya Kalau Stadion Jindalat Habis Jindalat Resmi Nah jadi Saya Mohon izin Saya untuk Dibidiri Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semuanya Shalom Um Swastiastu Pak Rektor Yang saya hormati Prof Ahmad Loka Guru saya Ya Sekaligus Meskipun Saya belum pernah Diajar video Tetapi Semenjak saya bertemu Dan saya juga bertemu Beliau Itu juga pertama kali Di ruangan ini Beberapa tahun yang lalu Dan kemudian Baru saja Sekitar Satu setah tahun yang lalu Ya Prof Di ruangan ini pula Ketika waktu itu Ada Anak-anak Berprestasi Salah satunya adalah Putra dosen Dari KTB Yang juga ikut Disiarkan juga Salah satu Stasiun televisi Prof Jadi itu Apa Kita Ketemu dengan Prof Ahmad Loka Jadi terima kasih Pak Rektor Saya diberikan kesempatan Pada Pagi Buang siang hari ini Pak Rektor Pusat sejarahnya Ada Prof Basah Nubi Pak Rektor Bidahan Komunikasi Prof Suhono Ya itu Kakak Saya Sama-sama dari Jogja Tapi beliau Lebih mengakui Jogja itu adalah Bagian selatan Dari wilayahnya Karena Kalau meniput Jogja itu Seliman selatan Baik Mahasiswa Yang berbahagia Bapak Ibu Yang saya hormati Saya Sebelum masuk ke materi Saya merasa Sangat Bahagia Bisa berdiri disini Dan memberikan Kuliah Umum Studium General Yang resmi Ya karena Sebenarnya sudah Dua atau tiga kali Juga Prof Saya menyampaikan Materi disini Selaku Pembicaraan Seminar Dan saya Merasakan betul Bagaimana Tuan sah Atau aloha yang tadi Prof. Lektor sampaikan Gedung ini juga Ada semenjak tahun 1920 Betul sekali Karena Kan kita tahu Tiga Juli 1920 Adalah Tennis School Atau Cikal bakal Dari kampus ITB ini Berdiri Dan Mari kita Mengapresiasi bersama Luar biasa Bagaimana Ibu Merawat Selatan Bersejarah ini Ya gitu Dan Kita juga bersama-sama tahu Bahwa setelah Dari teknis Terhukur school Yang Waktu itu 3 Maret Itu adalah Sebenarnya adalah 20 Maret Itu adalah 20 Juli Itu adalah 20 Maret Tanggal lainnya itu adalah Juli Yang diakui sebagai Tanggal lainnya ITB Tetapi sebenarnya 3 Juli Ya 3 Juli 20 itu Tanggal lainnya Tapi kemudian Membuat nama Menjadi ITB Yaitu adalah Pada tanggal 2 Maret 1959 Ya jadi ini Luar biasa Perjuangan ITB Sama seperti Kampus Kambing Kampus saya Sama Pak Suwono sebelumnya Idealnya itu Memang digabung Maksudnya Memikirannya Sebelum saya Kematiin Warangnya Ya Karena Ketika penggabungan Keduanya Jadilah orang Seperti Kruh Suwono Jadi pemikirannya Setinggi lagi Seperti Pemikiran Teman-teman Di ITB ini Ya jadi Artinya Yang disinilah Kawasan dan juga Untuk teknologi Dan sains Tetapi Memiliki Pengalaman Dan pengetahuan Sekaligus Sikap Yang Deso Deso itu Artinya Sangat Biasanya Kampus Kampus Bukim Itu Kelahiran Sana Itu Perlusan Dan Universitas Deso Deso Perdisaan Nah kalau Di kampung Itu sebenarnya Adalah Apa yang menjadi Trend sekarang Trend sekarang Adalah Glokalisasi Bagaimana kita Berpikir global Tapi dengan Nuansa Lokal Jadi bersama Dengan itu Ini saya kira Cocok juga Dengan foto yang ada di kampus ITB In harmonia Provisio Jadi artinya Kemajuan Dalam Keselarasan Baik Dengan kemajuan Dalam keselarasan Kita mulai Materi Kita Bapak dan Ibu Mahasiswa yang Sangat saya berhormati Kita masuk ke dalam materi Dan materi kita adalah Berjudul Kebijakan Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga Dalam Bidang Pembangunan Olahraga Jadi kita akan Bersama-sama Lihat Kita langsung Masuk ke Kerangka Program Silahkan Jadi Kita akan Lihat Bagaimana tugas Kokok Dan fungsi Dari Kementerian Pemuda Dan Olahraga Kemudian Prestasi Olahraga Indonesia Di tingkat Internasional Kemudian Nanti kita masuk Bagian terakhir Rafa Ahmad Dan Sahabat-sahabat Saya Mitra Dosen Di ITB Tadi Kalau saya Tuga sempat Menyampaikan Saya masih Digantung Artinya Ketika Saya mendaftar Sebagai Calang Lagislatif Di DPR Karena Saya untuk Masuk ke DPR Itu harus Menjadi Anggota Lagislatif Maka Saya mendaftar Sebagai calang Dan Saya harus Mengundurkan diri Selaku Poginegeri Ketika Kemudian Saya Mengajukan Pemunduran diri Ada surat Pemunduran diri Dari kampus Dan setelah Pemunduran diri Dari kampus Itu bisa Mendaftar Calang Alhamdulillah Saya masuk Dari daerah Pemilihan Yogyakarta Dan setelah Diumumkan Sebagai calang Legislatif Tapi Datanglah Surat cinta Dari kampus Ternyata Pemunduran diri Saya Ditunda Jadi Saya masih Digantung Jadi Saya Diharapkan Balik lagi Ke kampus Ya gitu Jadi Itu saya kira Keputusannya Mungkin Menarik juga Unik juga Jadi kalau sudah Dia ngebusen Politik Nanti boleh Lagi ke kampus Tapi gaji Sudah diberhentikan Jadi gak boleh Ada gaji dulu Karena nanti Itu akan Berbahaya Nah Kita nanti Masuk ke bagian ketiga Yaitu tentang Bagaimana prestasi Tanpa doping Kemudian juga Pendirian Laboratorium Pengujian doping Di kampus Tercinta Di Institut Hidupi Bandung Yang tadi Sudah disampaikan Leprop apa Gedungnya Sudah ada Dan nanti Kita akan cerita Bagaimana Latar belakang Gedung itu Dan kenapa Kami setuju Bahwa yang namanya Laboratorium Sifatnya teknis Termasuk juga Pengujian doping itu Justru harus Menempel pada Institusi Atau pada Perguruan tinggi Karena dengan demikian Luansanya Akan sangat terawat Siklus Atau iklim Atau katakanlah Nafas Kependidikannya Juga akan Terus muncul Dan tidak akan Kemudian Terbengkalai Karena tidak ada Kegiatan Mahasiswa Kegiatan Ilmiah Yang ada Di seputarnya Jadi makanya Konsep Laboratorium Yang menempel Pada kampus Itu akan Kita pertanyaan Karena itu Otomatis Akan juga Bisa menjadi Sebuah unit Kegiatan Dari kampus Dan juga Kemudian Untuk Prestasi Olahragan Kita sekarang Masuk ke Bagian pertama Yaitu Tugas Pokok Dan fungsi Kementerian Pemutian Olahragan Adik-adik Mahasiswa Yang Saya cintai Di sini ada Tiga Blok Di situ ada Fungsi dari pemerintah Kemudian Fungsi dari pemerintah Selain menetapkan Dan melaksanakan Kemijakan Juga dia Melakukan Standardisasi Kalau Olahragan Di sebelah kanan Dia juga Memkondikasi Pelaksanaan Tugas Nasional Dan Pocok Kanan Itu adalah Undang-Undang Yang kita Lakukan Sekarang Jadi kita Sekarang memiliki Undang-Undang Sistem Keolahragan Nasional Undang-Undang Nomor Tiga Tahun 25 Dan Di dalam Undang-Undang Itu Ada Yang sangat Menarik Yaitu Ada Pasal 12 Ayat 1 Di Undang-Undang SKM Atau Sistem Keolahragan Nasional Adalah Pemerintah Memiliki Tugas Yaitu Untuk Menetapkan Dan Melaksanakan Kebijakan Serta Standardisasi Di bidang Keolahragan Setanah Nasional Ini Pula Orang Yang harus Di bidang Pemerintah Jadi Pemerintah Dalam hal ini Tidak boleh Abai Pemerintah Tidak Boleh Diam Saja Ketika Ada Permasalahan Di bidang Keolahragan Itu Pula Pak Rektor Saya Ini Masih kagok Jadi Menteri Baru Seminggu Eh Seminggu Sebulan Jadi Artinya Masih Banyak Mengatakan Lucu Menteri Baru Ini Saya bilang Bukan Lucu Tetapi Kalau Dalam Bahasa Aneh Terima Memang Tadi Dalam Curriculum Vite Disebutkan Tidak Ada Satu Bidang Pun Yang Harus Saya Aku Yang Selama Ini Dikenal Rektor Dalam Bidang Olahraga Gak Ada Jadi Malah Kalau Akhir Waktu Mengatakan Selamat Anda Pantas Sekali Dari Main Pora Karena Saya Tahu Prestasi Anda Bidang Olahraga Berarti Internet Yang Hang Berarti Itu Baca Watch Berarti Itu Baca ID Roysor Yang Malsu Yang Banyak Sekali Di Bunya Manya Ya Karena Roysor Yang Asli Itu Orang Yang Gak Ngerti Olahraga Betul Dan Itu Saya Justru Itulah Karena Saya Tidak Mengerti Olahraga Adik Saya Mencoba Belajar Banyak Dan Malah Jujur Orang Yang Ngerti Olahraga Itu Malah Kemudian Menjadi Pertanyaan Bagi Orang Yang Ngerti Olahraga Dan Buktinya Alhamdulillah Dua Hari Yang Lalu Tokoh-tokoh Dalam Dunia Olahraga Indonesia Khususnya Ketua PSST Pak Johar Arifin Dan Ketua KPSI Itu Baru Bisa Pertama Kali Duduk Bersama Mengepalkan Tangan Bersama Dan Mereka Sepakat Untuk Kemudian Menjadikan Satu Organisasi Olahraga Setelah Lama Terpencah Tapi Ini Saya Tahu Parektor Mitra-mitra Saya Para dosen Dan juga Tidak Akan Bisa Tanpa Dukungan Dari Masyarakat Dukungan Dari Bapak Ibu Semua Termasuk Banyak Dosen-dosen ITB Itu Yang Tiap Saat Mengerahkan Anak Buahnya Untuk Men-spam Untuk Mendukung Baik itu PSSI Maupun KPSI Karena Asum Masih Banyak Nomornya Banyak Sekali Setelah Dilansak ID-nya Dari Bagus Jadi Gak Bapak Ini Mujud Kecintaan Kita Terhadap Dunia Ulang Dan Dunia Ulang Jadi Saya Sangat Mengerti Itu Bahwa Itu Adalah Sesuatu Yang Sangat Kita Kita Maksud Dan Guna Dari Undang SK Ini Memastikan Bahwa Pemerintah Tidak Boleh Diam Manakala Ada Permasalahan Dalam Dunia Ulang Dan Sebenarnya Bukan Soal PSSI Dan KPS Ada Juga Permasalahan Yang Hampir Saja Terjadi Tapi Insya Allah Mohon Doanya Karena Munas Orlup Atau Musyawara Nasional Orlaga Luar Biasanya Saat Ini Sedang Berlangsung Di Bandung Yaitu Yang Diselenggarakan KONI Kita Tahu KONI Sudah Semenjak Bahkan Sebelum Indonesia Merdeka 1935 Itu ada Kemudian Sempat Menjadi KORI KORI Kemudian Berubah Menjadi KONI Di dalamnya Ada KORI Dan Sekarang Hendak-hendak SKN Dibagi Dua Dan Kemudian Ada Harapan Untuk Menjadikan Satu Itu Kalau Tidak Diantisipasi Dan Tidak Ada Ketegasan Dari Pemerintah Bisa Juga Seperti PSSI Dan KPSI Tapi Insyaallah Para Mahasiswa Yang saya Hormati Itu Coba Kemarin Kita Tangani Dengan Sangat Baik Dan Kemudian Itu Coba Kita Lanjut Ke Kemenangan Pemerintah Jadi Setelah Tugas Jadi Selain Mengatur Membina Mengembangkan Melaksanakan Dan Melakukan Pengawasan Terhadap Keolah Rakyat Nasional Pemerintah Juga Dalam Dalam Pelaksananya Dapat Mengikutkan Berbagai Junit-junit Yang ada Di bawahnya Termasuk Komite Ularaka Nasional Yaitu KON Kemudian Komite Ularaka Indonesia Atau KOI Kemudian Induk Organisasi Kemudian Kemudian Pemerintah Dapat Melimpahkan Kepada Pemerintah Daerah Dengan Memperhatikan Ketentuan Dari Otomi Daerah Dan Potensi Yang lain Ada potensi Sumber daya Alam Sumber daya Manusia Dan lain Sebagainya Nah Ini adalah tugas Dan pemenang Dari Pemerintah Terus Tanggung jawabnya Ada dimana Di presentasi Berikutnya Jadi Tanggung jawab Pemerintah Agar juga Memujudkan Sebuah tujuan Pernaharaan Olahraga Nasional Yang juga Di dalamnya Kemudian Ada pemerataan Pembinaan Pengembangan Kegiatan Keolahragaan Sampai Kepada Peningkatan Kesehatan Kebugaran Dan prestasi Olahraga Jadi Prof. Maloka Yang saya hormati Besta jajaranya Dan juga Ada mahasiswa Para guru Yang ada Di Dosen Dan juga Yang ada Sintas Akaliga Di TV Inilah Tugas Kemudian Pemenang Dan kemudian Talon jawab Yang dilakukan Koleh pemerintah Gambarannya Gimana Dengan Dua Induk Atau Dua Badan Yang sekarang Kita kenal Sebagai Koin Dan Sekarang Kenal Sebagai Koin Ini ada pada Slide Sebegutnya Jadi di slide Sebegutnya Disini ada gambaran Bagaimana posisi Masyarakat Kemudian Juga Induk Cabat Olahraga Dan Pemerintah Atau Dalam ini Anda Hantar Pemudian Olahraga Berada Di Tengah-tengah Untuk Kemudian Mencur Program Dan Semenjak 2009 Kita Punya Program Andalan Yang Disebut Sebagai Prima Yaitu Program Indonesia Mas Program Indonesia Mas Adalah Memujudkan Prestasi Indonesia Di level Dunia Jadi Ini Mirip Dengan Motul ITB Tadi Jadi Bagaimana Kita Menjalin Sebuah Keharmonisan Menuju Ke Level Global Tetapi Harus Tetap Berluansa Lokal Jadi Disinilah Ada Prima Kemudian Dari Prima Ada Event Event Internasional Kita Pilih Mana Yang Menjadi Prioritas Mana Yang Menjadi Umgulan Prioritas Satu Umgulan Itu Nanti Akan Tergambar Dalam Slide Seikutnya Ketika Kemudian Harkat Dan Suatu Bangsa Itu Akan Dihargai Oleh Bangsa Bangsa Yang Lain Jadi Disini Bisa Kita Lihat Definisinya Bagaimana Program Indonesia Mas Atau Prima Itu Kemudian Terbagi Menjadi Kedudukannya Bagaimana Lingkupnya Bagaimana Karena Prima Ini Adalah Peraturan Presiden Yang Kemudian Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Kita Ada Ada Hanya Dua Event Yang Bisa Bagi Kita Secara Resmi Dan Serasa Untuk Mengibarkan Bendera Merah Putih Dan Membenarkan Lagu Indonesia Raya Kau Dua Negeri Yaitu Ketika Satu Presiden Republik Indonesia Itu Berkunjung Secara Resmi Kunjungan Kenagaran Di Negeri Tersebut Atau Ketika Salah Satu Atlet Kita Itu Mendapatkan Prestasi Di Ulangga Internasional Jadi Hanya Dua Itu Yang Serasa Resmi Diakui Dan Di Hormati Ketika Sangat Merah Putih Itu Dibarkan Dan Ketika Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Itu Dinyanyikan Serasa Resmi Itu Hanya Dua Event Itu Jadi Makanya Harka Dan Mata Sumbang Itu Akan Sangat Dihar Ganti Kalau Salah Satunya Melalui Prestasi Ulang Akhir Jadi Makanya Saya Sangat Berbahagia Saya Sangat Mengapresiasi Masih Ada Materi Yang Intinya Tentang Ulangga Yang Masih Diselenggarakan Atau Masih Tetap Diajarkan Program Itu Di Institut Teknologi Bandung Kita Jadi Itu Sangat Penting Dan Prestasi Ulangga Di Tidak Nasional Itu Menjadi Barometer Bagaimana Pembangunan Suatu Bangsa Jadi Disinilah Bagaimana Kemudian Kita Bisa Melihat Prestasi Indonesia Selain Sebelumnya Akan Melihat Bagaimana Prestasi Kita Baik Di SEA Games Kemudian Asian Games Kemudian Di Olympic Kita Harus Tahu Bahwa Ini Adalah Tanggung jawab Kita Bersama Adik Adik Kalau Melihat Grafik Ini Mungkin Ada yang Bahagia Di Sebelah Kini Tapi Ada yang Kurang Bahagia Di Sebelah Kanan Ketika SEA Games Terakhir Di 2011 Kita bisa Memuduki Ranking Satu Karena Waktu itu Banyak Mereka Karena Waktu itu Disenanggara Palembang Di dalam negeri Betul Itu Termasuk Salah satu Dan Itulah Keuntungan Dari Sebuah Bangsa Ketika Menyelaga Event Internasional Dan Indonesia Harus Ambil Itu Karena Jangan Sampai Kemudian Kita Aya Menjadi Penari Di Gendangnya Negara Lain Terus Terus Maka Ketika Akhir Tahun Nanti Kita Akan Juga Mempertahankan Pada SEA Games Tahun Ini Di Myanmar Posisi Kita Biar Karena Sebagai Juara Pertahan Dengan 182 Emas 151 Perak Dan 143 Perak Itu Tidak Mudah Bagi Indonesia Apalagi Cacera Simitasa Di PKIT Dengan Salamati Adik-adik Yang saya Sayangi Kita Sempat Dihantui Oleh Kabar Bahwa Salah Satu Cabar Olahraga Andalan Indonesia Yaitu Bulu Tangkis Itu Tidak Dipertandingkan Di Seagame Myanmar Dan Kami Itu Sempat Menyeruak Maka Kemudian Kita Memutus Sikim Konsul Kita Kemudian Koi Untuk Menurus Itu Budita Subowo Dan Timnya Diberangkat Tentu Nasehat Dari Sahabat Saya Sekarang Staf Khusus 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 Di Bu Ivana Nali Adik-adik Adik-adik Mungkin Masih ingat prestasi Bu Ivana Nali Beliau Salah 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 Atlet Kebangga Indonesia Di Bidang Bulut Tampis Zaman Masih Ada Fera Mati Fajri Zaman Dahulu Zaman Pak Rulya Toma Zaman Green Speaking Dan Beliau Masih Mencurahkan Waktunya 25 jam Di kantor Mentora Berapa Jadi Tidak 24 Ruti Terima Kasih Jadi Artinya Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Saya Terus Mendukung Bagaimana Pencapaian Dan Mohon Juga Doanya Salah Satu Dari Putra Terbaik Bangsa Sekarang Sedang Dalam Upaya Bapak Yang Buzma Yaitu Pak Yusdian Hedinata Yusdian Hedinata Itu Untuk Mencoba Melaih Posisi Sebagai Presiden BWF Dan Mohon Doanya Ya Karena Lio Kalau Bisa Menjadi Presiden BWF Itu Berarti Kita Bisa Mengkunci Posisi Indonesia Di Badminton Jadi Nanti Setiap Pemijakan Dalam Badminton Internasional Itu Tidak Mudah Kemudian Karena Siapa Tahu Nanti Ada Ide Juga Seperti Gulat Yang Juga Dihilangkan Di Olimpiada Nanti Badminton Mungkin Juga Dihilangkan Kalau Tidak Ada Orang Indonesia Yang Bisa Polisi Di Kebijakan Multilayers Ini Juga Penting Saya Menerapkan Kepenjakan Yang Sama Dalam Kementerian Pemuda Nelahraga Sehingga Dalam Menyelesaikan Sebuah Kasus Kita Kunci Di Hulunya Juga Kita Kunci Di Dulu Itu Kalau Bicara PSSI Kenapa Kemarin Saya Harus Menemui Pak Arifin Pak Nekor Harus Pak Nekor Dua Tokoh Ini Pak Rektor Yang Dulu Dulu Haram Takut Saya Insyaallah Tidak Takut Pada Siapapun Asal Benar Dan Itu Harus Ada Di Kalangan Pemuda Tidak Takut Kalau Benar Kita Tidak Takut Karena Allah Itu Selalu Berada Di Poli Kita Dan Selalu Kita Tapi Kalau Salah Ya Harus Takut Itu Jangan Sampai Salah Benar Itu Namanya Balero Balero Itu Prost Tau Artinya Jadi Asien Game Kita Prestasinya Masih Dileking Ke 14 Meskipun Kita Pernah Nyaris Masuk 10 Besar Di Tahun Sebelum Ya Dan Kemudian Olimpik Ini Memang Kita Harus Behatin Karena Tradisi Emas Di Tahun 2012 Ini Kemarin Itu Hilang Di Tangan Kita Yang Tadinya Kita Sempat Di Ranking 42 Pada Tahun Sebelumnya Kemudian Harus Kita Turun Di Ranking 63 Yang Satu pun Tidak Mendapatkan Doping Tentu Tentu Akhirnya Bagaimana Kisah Yang Dialami Oleh Lance Armstrong Atlet Balat Pedai Yang Tadinya Sudah Sangat Terkenal Tadinya Bisa Kaya Raya Tadinya Bisa Tercukupi Kehidupannya Dengan Olahraga Tetapi Akhirnya Sekarang Harus Melepas Semua Pedainya Bahkan Mengandung Kerugian Membayar Gerugi Terhadap Semua Sponsornya Karena Ternyata Mengidap Ternyata Menggunakan Doping Banyak Olahraga Yang Menggunakan Doping Secara Sengaja Nah Ini Yang Repot Untuk Mencapai Prasis Puncak Akibat Tekanan Kompetisi Guna Dari Laboratorium Yang Nanti Akan Bersama Kita Resmikan Adalah Agar Masuk Yang Namanya Sport Science Jadi Olahraga Itu Tidak Ada Lepasnya Dengan Dunia Ilmu Pemantauan Dan Teknologi Jadi Kalau Tadi Disebutkan Salah Satu Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Sekulik Kulik Kulik Saya Adalah Kedid Informasi Kalau Ada Mempertanyakan Apa Hubungannya IT Om Saya Kadang-kadang Om Juga Pak Saya Mereka Kenal Dengan Tambah Nanti Itu Kemudian Apa Hubungannya IT Saya Jawab Banyak Sekarang Dan Salah Satu Staf Khusus Saya Salah Dua Bahkan Itu Adalah Orang IT Jadi Selain Bu Ivana Saya Sudah Mengangkat Pak Seru Seru Itu Sahabatnya Pak Budi Tokoh Internet Dari ITB Sahabatnya Prof Solonel Sahabatnya Pak Armen Lange Yang Mereka Mereka Itu Ada Orang Orang Sar Bulu Jaman Awal Bulu Yang Kemudian Menginstal Internet Kemudian Memprofor Pak Budi Naha Termasuk Salah Satunya Dosen Kita Di ITB Dan Kemudian Mas Yudh Gudol Salah Satu Khususus Saya Prof. Eko Indrecit Itu Adalah Yang Juga Kemudian Bersama Sama Di Kita Sekarang Di Kementerian Kemudah Dan Barangga Dia Termasuk Buda Juga Dan Kemudian Prestasinya Bagus Di Kampus Sehingga Saya Libatkan Prof. Jadi Di 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 Pemuda Dan Orangga Sekarang Sangat Dekat Dengan Dunia Kampus Dan Dunia Kampus Inilah Yang Kemudian Bisa Kita Belajar Untuk Mendapatkan Pendidikan Tentang Doping Juga Jadi Mungkin Apa Yang Dalam Lelence Armstrong Itu Tidak Akan Terjadi Kalau Dia Memahami Teknologi Kalau Pengetahuan Tidak Akan Berhenti Demikian Juga Pengetahuan Dalam Dunia Olahraga Kita Tahu Dulu Dalam Dunia Mulut Tapis Di Tahun Tahun 80 Hanya Indonesia Dan Hanya Indonesia Yang Memiliki Smash Yang Kemudian Dikenal Setelah Dunia Sebagai Smash King Jadi Bagaimana Melakukan Smashing Dengan Meluncak Dan Kemudian Untuk Full Power Tetapi Sekarang Itu Sudah Biasa Semua Negara Melakukan Smash King Demikian Juga Pada Foley Self Yang Tadinya Self Yang Bawa Kemudian Semuanya Sekarang Smash Serm Jadi Itulah Teknologi Yang Kemudian Di Adopsi Dalam Dunia Olahraga Dan Itu Harus Berkembang Bagaimana Amerika Serikat Memanfaatkan Betul Bahan Latex Untuk Pakaian Olahraga Mereka Baik Senam Malaupun Juga Renang Atri Cina Juga Banyak Di Dunia Senam Jadi Kelenturan Tubuhnya Sangat Dipacu Oleh Pakaian Yang Ada Itu Sport Saya Dan Yang Penting Lagi Jangan Sampai Kemudian Menggunakan Obat 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 Dulu Tidak Dikenal Sebagai Obat Doping Sekarang Dikenal Sebagai Obat Doping Pentangkapnya Salah Satu Alat Iskita Yang Sekarang Dikirim Itu Juga Salah Satu Ilmu Yang Sama Rafi Ahmad Itu Ilmu Yang Sama Dikunakan Dulu Zat Yang Dia Apa Minum Itu Bukan Dikenal Sebagai Zat Aditif Atau Targoat Sekarang Itu Dikenal Sebagai Aditif Jadi Ini Memang Pengetahuan Terus Berkembang Dan Anda Sebagai Mahasiswa Jangan Berhenti Dengan Pengetahuan Kalau Dulu Kita Menggunakan Teknologi Yang Sama Sekarang Harus Berkembang Dulu Mungkin Zaman Prof Ahmad Belajar Zaman Senior Angkatan Belajar Mungkin Apa Yang Dipegang Poli Kita Di Tangan Semacam Ini Dulu Sudah Ada Tapi Tidak Connected Seperti Sekarang Kelayar Seperti Dulu Namanya Sabah Jadi Dulu Pakai Kapur Itu Breder Foto Di Internet Jadi Dulu Sudah Ada Ipad Sudah Tapi Ipad Dulu Tidak Woti Single Lipson Dan Bahkan Dulu Sudah Ada Teknologi Ngapus Sudah Ada Tapi Ngapus Saya Pakai Tangan Dulu Gurufnya Tidak Bisa Dibisarkan Jadi Teknologi Terlalu berbalik Sikrik Tetapi Terus Dengan Pencapaian Pencapaian Yang ada Demikian Juga Olahragawan Yang Terkena Kasus Doping Bisa Merusak Harkat Dan Mata Bangsa Akan Sangat Malu Kita Kalau Atlet Kita Itu Curang Kemudian Doping Curang Kita Lebih Malu Lagi Kalau Ternyata Curang Itu Ada Biayanya Kita Kenal Bagaimana Pemain Sepak Muda Kita Bisa Kalah Sampai Dengan 10 0 Luar Biasa Dan Ternyata Memang Ada Nilainya Soalnya Lawannya Membutuhkan Agregor Lebih Dari 9 Supaya Masuk Jadi Kita Harus Kalah Lebih Dari 9 Itu Kan Memalukan Dan Kadang-kadang Kita Bisa Belajar Dengan Teknologi Kalau Kita Sadar Jadi Kalau Ada Petangan Tiba-tiba Cool Tapi Yang Menggulkan Itu Ternyata Tidak Ria Tidak Bahagia Mungkin Malah Sedih Berarti Dia Ditelepon Atau Dia Diberitahu Kelebihan Ngegulnya Hitungannya Itu Hanya 2-0 Kalau 3-0 Kalah Bandaranya Jadi Hanya Ditahu Kenapa Saya Kekal Betul Jadi Mafia Dalam Dunia Olahraga Itu Juga Liberitas Jangan Sampai Itu Terjadi Apalagi Ada Doping Semacam Ini Tidak Sikit Pula Tidak Tidak Doping Doping Dengunakan Karena Ketidak Tahuan Atau Rendahnya Tingkat Pengetahuan Olahraga Yang Ada Jadi Ini Kita Sedih Sekali Kalau Ternyata Atrik Kita Itu Merasa Dia Tidak Tahu Bahwa Itu Adalah Doping Nah Salah Satu Isi Dari Konferens Dunia Tentang Doping Dalam Pelayanan Di Kopenhagen Di Demak Di Slice 04 Yang Diselenggarakan 3 Sampai 5 Maret 2023 10 Tahun Yang Lalu Adalah Komitmen Melawan Doping Di Dalam Olahraga Dan Memerintahkan Kepada Setiap Negara Untuk Sekiranya Membentuk Lembaga Anti Doping Dan Indonesia Menandatangannya Jadi Disinilah Kita Komit Betul Dengan Bonser Terhadap Anti Doping Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 Ini Sudah Menegaskan Ini Semua Indonesia Menandatangani Konvensi Internasional Untuk Menentang Ini Dan Definisi Doping Ini Saya tidak akan Bacakan Ini Ada Dalam Wanda Yaitu Ada Pasal 1 Pasal 1 Dan Lain Sebagainya Ini Pada Slide Sebekutnya Ada Definisi Doping Termasuk Keberadaan Satelaran Dan Lain Sebagainya Ada Pasal Pasalnya Pasal 2.2 Tidak Saya Bacakan Pasal 2.5 Saya Kira Adik Sudah Bisa Membaca Dalam Makalanya Dan Makalanya Nanti Di kompisisi Saatnya Akan Kita Melainkan Kementerian Pemuda Dan Olahraga Membeli Website Setiap Saat Bisa 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 Diakses www.kemenpora.go.id Saya ulangi www.kemenpora.go.id Jangan salah Bukan kemenpora at yahoo.com Itu Lain lagi Itu Sekarang Sudah Kena Kasus Nah Kita Masuk Kedalam Loan Yang Penting Inilah kerjasama Antara Pemerintah Dan Pemuda Tinggi Yang Luar Biasa Cantik Yang Luar Biasa Bagus Yaitu Kita Akan Memasuki Yang Namanya Peresmian Laboratorium Anti-Doping Yang Terletak Di Seberang Kita Dan Laboratorium Anti-Doping Ini Latar Belakangnya Adalah Meningkatkan Peran Serta Dan Kemampuan Para Atlet Untuk Bersaing Di Tingkat Antara Bangsa Dan Kementerian Kemudian Pelaraga Sangat Konsum Untuk Punya Laboratorium Yang Terakreditasi Seperti Tadi Prof. Akmah Juga Sampaikan Oleh Wanda Wanda Itu World Anti-Doping Agensi Yang Berada Di Luar Negeri Dan Sekali Ladi Kami Dari Pemerintah Ini Sangat Mengapresiasi Kampus Institut Teknologi Bandung Ini Menangkap Keinginan Dari Pemerintah Itu Dan Bahkan Menyediakan Lahan Yang Dulunya Lahan Parkir Yang Kemudian Sekalian Diubah Tapi Saran Lepater Katanya Nih Kau Bojolannya Parkirnya Jangan Sampai Hilang Sarannya Jadi Kemudian Parkir Kita bikin Di bawah Di Basement Dan Kemudian Terdiri Dari Empat Lantai Dan Konsepnya Sangat Modern Kalau Adik-adik Nanti Juga Bisa Melihat Di sana Ada Mesanin Kemudian Ada Lobby Yang Suasanya Tidak Seperti Di ITB Suasanya Seperti Di Negara Di Paris Tapi Paris Jawa Itu Bandung Juga Sama Jadi kita bisa melihat Pegunungan Di Lantai Tiga Dan Lantai Empat Kita Masih bisa bermain Tennis Di situ Prof Masih bisa bermain Futsal Di situ Karena Masih Sosong Ruang 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 Jadi Ini Memang Perhatian Kami Juga Karena Tadi Prof Akma Itu Menentil Juga Menentil Itu Laboratur Masih Tahap Pertama Betul Prof Jadi Kementerian Pemuda Keluarga Baru Bisa Menyediakan Gedungnya Dan Untuk Isinya Mari Harus Kita Fikirkan Bersama Sama Inilah Penampakan Penampakan Nyata Dari Gedung Kita Yang Diputret Malam Hari Laboratur Uji Doping Pertama Di Indonesia Dan Mari Kita Berikan Apresiasi Kepada Insinyur Bersambung Letaknya Ada di Kawasan Buka Indonesia Yaitu Di Kampus Yang Jangan Lupa Presiden Soekarno Mendapatkan Insinyur TNI Sipil Juga Dari Kampus Ini Jadi Di Kampus Tercinta Kita Ini Jadi Saya pun Juga Merasakan Bagaimana Nuansa Kemahasiswaan Nuansa Pendidikan Itu Sangat Baik Sangat Lungur Di Sini Ini Juga Ada Tiga Poin Tujuannya Kita Juga Bisa Lihat Kementerian Ini Melakukan Agar Kementerian Pemuda Lelah Bersama Komite Olah Indonesia Dan Komite Olah Nasional Ini Bisa Menjadi Tuan Rumah Tingkat Regional Dan Tingkat Nasional Tapi Sebelumnya Saya juga bisa Melihat bahwa Di dalam Ruang-ruangannya Nanti juga ada Ini Slidenya Belum kita Update Di sana Di samping Ada ruang Penerimaan tamu Ada ruang Pengambilan Sample Ada ruang Kemudian Preparasi Sample Ada ruang Untuk Instrumentasi Ruang Pengolahan data Dan Ruang Meeting Yang Ada Di Dalamnya Kemudian Yang Menarik Saya Apresiasi Teman-teman Yang Ikut Merancang Dari ITB Dan Ikut Mengawasi Sudah Menginstal Pipes Sudah Menginstal Pipanya Untuk Oksigen Nitrogen Dan Z Z Lain Jadi Tidak Ada Lagi Bunkar Pasang Kalau Kemudian Instalasi Itu Ditapkan Listriknya Sudah Terinstalasi Di Dalamnya Titik-titik Listriknya Sudah Ada Bahkan CCTVnya Sudah Terinstal Jadi Luar Biasa Bantuan Dari Kemenpora Kalau Di kampus Itu Memang Tertip Tapi Kalau Di tempat Lain Kadang-kadang Nilainya Sama Isinya Jadi Lapangan Sepak Bula Karena Bahkan Sekat-sekat Ruangannya Belum Ada Tapi Ini Luar Biasa Jadi Sekat-sekat Ruangannya Bahkan Ada Sekat Semua Instalasinya Sudah Nanti Tinggal Prof Suhono Dan Kawan-kawan Menginstal Teknologi Wifi Dan Sebagainya Jadi Itu Disana Ada Ruang Menyimpan Gas Untuk Helium Diterubin Diterubin Dengan Pertimbangan Keamanan Kemudian Ada Gudang Bahan Kimia Yang ada Di Dalamnya Dan Ada Gudang Bahan Kimia Padat Dan Ada Gudang Transit Untuk Limpah Labrador Kita Lanjutkan Slice Berikutnya Jadi Tujuannya Kita Nenek Tiga Yang saya Sampai Tadi Yaitu Kemudian Agar Dapat Menghilangkan Ketergantungan Pengujian Karena Selama Ini Ada Kalau Kita Memuji Kita Semua Memudil Dari Luar Dan Itu Kemudian Menjadi Sangat Tergantung Kita Dan Sekarang Alhamdulillah Jarakatnya Tinggal Lewat Kalau Dari Jakarta Tinggal Lewat Tol Cipularan Sudah Jompek Ke Bandung Kemudian Dari Bandung Bisa Juga Di Tempat Dan Bapak Ibu Mahasiswa ITB Yang saya Hormati Sukseskan Juga Pelaksanaan Pekan Olahrakan Nasional Yang Tahun Depan Atau Saat lagi Itu Akan Langsung Dijawab Jadi Artinya Insyaallah Ini Tepat Waktunya Adalah Baryotin Kuji Doping Yang Terletak Di Kampung CTB Dan Pekan Olahrakan Nasional Diselenggarakan Di Jawa Jadi Allah Subhanallah Itu Memang Selalu Tidak Ada Yang Kebetulan Semua Ada Maknanya Semua Ada Udungannya Dan Kita Juga Bisa Lihat Nanti Di Tidak Sempat Kita Kita Slides Disini Ada Skematik Lantai Dasar Ada Lantai Satu Lantai Dua Dan Lantai Baik Kita Kembali Ke Slides Jadi Disini Juga Bisa Kita Lihat Bahwa Sebagai Penutup Sesuai Koko Dan Fungsi Kementerian Pemuda Dan Olahraga Slides Terakhir Silahkan Masuk Ini Sebulan 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 Lebih Seminggu Yang Lalu Masuk Di Kementerian Pemuda Dan Lantai Jadi Waktu Itu Ada Beberapa SMS Juga Dari Teman Teman Dosen DITB Yang Belum Sement Saya Jawab Selamat Mas Menjadi Mentora Prof Yang Diselamati Apanya Karena Ini Masuk Kadang Singa Ada Ada Tahu Ketika Ditinggalkan Mas Andi Malarang Yang Bertang Jawab Atas Fungsinya Saya Tahu Pasti Mas Andi Pun Sebenarnya Hanya Karena Presis Seperti Doping Ini Jadi Beliau Soal Bertang Jawaban Beliau Mengundurkan Diri Tetapi Mungkin Kayak Kena Doping Tidak Tahu Bahwa Itu Doping Tidak Tahu Kalau Kemudian Disposisinya Itu Ternyata Berbahaya Bahkan Dia Tidak Sempat Menandatangin Disposisi Untuk Sekolah Dan SP Di Habana Tapi Ternyata Kena Jadi Itulah Yang Saya Maksudkan Sebagai Kandensinya Saya Juga Sangat Berhati-hati Tapi Insya Allah Saya Belajar Banyak Pada Prof Ahmad Dan Dosen Senior Di Disini Meskipun Tidak Satu Kampus Tapi Kalau Dalam Berbagai Semunyar Kamu Saling 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 Ailmu Hati-hati Tapi Biasanya Orang Kampus Itu Yang Biasanya Anjir Memet Gak Mau Jadi Kalau Mau Hal Yang Aneh Itu Gak Mau Jadi Ingin Lurus Lurus Aja Dan Insya Allah Nuansa Orang Kampus Kalau Di Pemerintahan Itu Bisa Sama Ya Jadi Saya Sangat Sekarang Terpaksa Lihat Betul Detil Betul Ini yang menarik Di Bandung Pula Prof. Ahmad Dan Teman-teman ITB Sekarang Masih Saya Mengajak Semua Jajaran Kemenpora Tadi Malam Saya Membuka Untuk Yang Namanya BPKP Masuk Dan Mengaudit Semua Proses Yang ada Di jajaran Kemenpora Jadi Artinya Semua Proses Tender Semua Proses Kerja Itu Kita Audit Sejak Awal Saya Tidak Mau Begitu Saya Masuk Tiba-tiba Ada Tangguan-tangguan Yang harus Menjebak Semua Kita Default Dikontrol Aldil Dulu Ya Kayak PSSI Ya Itu Dan Dulu Ada Pertanyaan Dari Mas Pertanya PSSI Mau Dikontrol Aldil Jadi Dibubarkan Semuanya Terus Serjain Lagi Saya Tidak Komputernya Masih Bunong Itu Komputernya Masih Pakai Dose Kalau Masih Pakai Dose Kontrol Aldil Ya Riset Tapi Kalau Sudah Pakai Dose Kontrol Aldil Tasking Ya Pilih Mana Pilih Masuk Lagi Sif Mood Pilih Masuk Normal Nah Itu Yang dimaksud Jadi Ada Langkah-langkah Penilapan Ada Langkah-langkah Normal Ada Langkah-langkah Luar Biasa Jadi Tidak Pasti Kontrol Aldil Buyan Semuanya Ya Nanti Repot Tapi Kalau Memang Diberlukan Kalau Memang Harus Begitu Ya Default Demikian Pula Yang terjadi Pake Proyek Ready Kemekua Nah Penutupnya Adalah Kami Ini Betul Dan Ini Mohon Disupport Poin Nomor Tiga Adalah Berisah Sama Dengan PTG Untuk Menuju Kemandirian Ini Ya Kemudian Kita Bisa Melakukan Hal Yang Bisa Bisa Sama Kita Bekerja Dengan Sangat Baik Kemudian Menghilangkan Ketergantungan Kita Terhadap Negara Lain Dan Sportivitas Menjadi Kita Dukung Dengan Pembangunan Laboratorium Pengujian Doping Nasional Yang Pertama Di Indonesia Itu Di ITV Dan Sesuai Dengan Apa Yang Ada Sesuai Dengan Motul Dari Institut Bandung Tadi Maka Sebagai Penutup Kita Akan Menggalang Kebersamaan Untuk Kemudian Mendorong Perubahan Menuju Arah Yang Lebih Baik Insyaallah Ini bisa Kita Menjutkan Dan Saya Mohon Bersama Doanya Nanti Agar Milik Kita Bersama Laboratorium Pengujian Uji Doping Ini Bisa Kita Perawat Dengan Baik Kita Gunakan Sebagaimana Mestinya Dan Menjadi Kebanggaan ITV Khusususnya Kementerian Pemuda Keluarga Pada Umumnya Dan Seluruh Masyarakat Indonesia Sesuai Mencinta Setiap Bersama Hadur Nuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Terima kasih Nah Sekarang Kita Punya Waktu 30 Menit Kira-kira Kita Buat Dua Atau Tiga Session Tergantung Daripada Waktu Yang Tersedia Yang Pasti Kita Akan Mengakhiri Pukul 11 Kurang 5 Menit Supaya Adi-adi Yang Mau Kuliah Masih Bisa Lari Dari ruangan ini Kita Ambil Session Yang Pertama Barangkali Dari Kiri Tengah Kanan Masih-masih Satu Jadi mungkin Empat Bulu Satu Yang Putri Juga Boleh Sekalian Ada Putri Silahkan Oke Silahkan Dari sebelah Kiri Sebenarnya Nama Dari Brondi Apa Tapi Pertanyaan Singkat Jangan Ikut Teramah Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Cahit Dari Planologi Saya Mau Pertanyaan Pak Untuk Para Atletal Di Indonesia Apa Apa Saja Bentuk Perhargaan Dan Apresiasi Para Atletal Yang Masih Berprofesi Sebagai Atlet Maupun Yang Sudah Pensiun Karena Saat Ini Yang Saya Tahu Banyak Pemuda-pemuda Di Indonesia Yang Takut Berprofesi Sebagai Atlet Karena Takut Juga Dengan Masa Depan Waktu Maska Menjadi Atlet Setelah Pensiun Ya Terima Kasih Oke Silahkan Yang Kedua Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rudi Aditya Dari Tentik Pertanyaan Pak Tadi kan ada Diselain Itu Ada Peran Pemerintah Untuk Kipan Nasional Nah Itu Misalnya Sebuah Universitas Unit Kegiatan Masa Sesuanya Terus Dia Ada In Pernasional Misalnya Contohnya Unit saya Taekwondo Itu Bisa dibilang Belum terkenal Olahraganya Tapi Hanya Bisa dibilang Itu Unit saya Itu Satu-satunya Universitas Bisa dibilang ITB ini Satu-satunya Yang Adain Kejurnas Untuk Acara Itu Nah Itu Bentuk Perhatian Perintah Untuk Acara Unit Itu Seperti Apa Dan Call Up Itu Nanti Seperti Apa Kan Kalau Masiswa Misalnya Dibilang Dia Berbakat Di Bidang Olahraga Ini Tapi Daripada Dia Berolahraga Dia Dapat Mas Nanti Jadi Terbaik Mending Itu Stop Terus Dia Belih lagi Nah Pemerintah Dari Segi Prestasinya Nanti Di Apain Terus Nanti Dari Segi Munit Munit Lain Gimana Cara Pemerintah Itu Menorong Munit Lain Untuk Lain Jurnal Selagi Bisa Dibilangkan Pemerintah Itu Takut Nggak Dibilang Dan Sulit Dicari Sekali Tidak Apa Nanya Kebenaran Pemerintah Saya Teklondo Nanti Juni Mau Adain Keberadaan Oke Cukup Itu Bingung Pak Silahkan Jalur Ini Mana Oke Silahkan Selamat 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 Pagi Pak Mas Rion Perkenalkan Saya Rehan dari Teknik Sipil Saya Punya Tiga Poin Pertanyaan Pak Siapa Namanya Rehan Dari Teknik Sipil Yang Pertama Terkait Seagames Saya Juga Mendengar Kabar Terkait Seagames Yang 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 Isu Bad Bintang Ditiadakan Seperti apa Follow up Karena Sudah Dikiripkan Ke sana Tapi Saya Membacaran Terkait Follow up Terus Yang Kedua Terkait Doping Yang Saya Tahu Sering Kali Terjadi Diketahui Seorang Doping Doping Setelah Terjadinya Suatu Iban Nah Kenapa Bisa Terjadi Seperti Itu Apakah Tidak Ada Sebelum Diuji Atau Diberikan Pengetahuan Seperti Apa Tindakan Pemerintahnya Lalu Ketiga Terkait Isu Sepak Pola Yang Disus Sepak Pola Saya Pernyakan Saya Pernah Membaca Bapak Bapak Udah Bertemu Dengan Pak Nirwan Bakri Tahun 26 Januari 28 Januari Bertemu Pak Arifin Pandigoro Serta Kemarin Ketemu Pak Johar Sama Pak Kenyala Kemarin Nah Dari Kesimpulannya Katanya Diadakan Kongres Itu Tambah 17 Semarin Sebetahkan Batas Dari Tifa Itu Sendiri Takal 20 Maret Nah Yang Setahu Saya Itu Batas Untuk Mengadakan Suatu Kongres Itu 6 Minggu Bukannya Apakah Nanti Status Kongres Itu Tidak Dipertanyakan Oleh Tiap Ya Nanti Dipertanyakan Langsung Seperti Apa Apakah Udah Koordinasi Dengan AFD Tiba Sekian Pak Sama Kumpah Baik Terima kasih Terakhir Yang Yang Silahkan Jadi Itu Keuntungan Untuk Mahasiswa Kalau Duduk Dekat Mikrofon Yang Mengatur Yang Lain Tapi Dekat Mikrofon Sambar Itu Namanya Strategi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Pada Pak Roy Yang Ingin Saya Sampai Terima Kasih Dengan Diadakannya Beliau Seperti Ini Karena Banyak Memberikan Pencerahan Kepada Kami Nama Saya Yoga Pramana Jurusaha Keolah Rangan ITB Kemudian Berbicara Tentang Keminjakan Ini Sangat Menarik Ya Pak Karena Keminjakan Ini Pengaruh Nantinya Kepada Prestasi Indonesia Sendiri Nah Yang Disini Yang Saya Sampaikan Ini Selama Ini Yang Saya Lihat Setiap Pergantian Pemimpin Di Bidang Mora Ini Saya Lihat Setiap Ganti Pemimpin Juga Ganti Keminjakan Nah Yang Yang Saya Tanyakan Apakah Kita Tidak Miliki Master Plan Terhadap Perkembangan Dalam Mempora Kemudian Jika Ada Master Plan Yang Program Seperti Apa Dan Sampai Sejauh Mana Progres Terima 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 Yang Pertama Untuk Mas Cahyo Dari Plan Logi Apa Penghargaan Yang Sudah Diberikan Pemerintah Saya Tidak Menutupi Bahwa Mungkin Banyak Yang Didas Kurang Tetapi Sebenarnya Kita Menunggu Dari Pemerintah Itu Daftar Yang Benar Clear Daftar Yang Benar Baik Dari Semua Pengurus Besar Dan Semua Pengurus Besar Karena Sudah Banyak Yang Diberikan Baik Ada Yang Berbentuk Rumah Ada Yang Berbentuk Tunjang Untuk Hari Tua Termasuk Biasiswa Kepada Para Atlet Saya Tampaknya Kalau Duduk Tidak Jadi Saya Berit Itulah Makanya Kalau Buka Berita Itu Tidak Yang Lalu Ada Pak Lairan Wayang Orang Di Solo Gitu Ya Saya Menggunakan Usana Sentiyaki 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 Dikenal Sebagai Warkudara Warkudara Kudim Warkudara Kecil Warkudara Kecil Mengkulin Kanan Kiri Dan Dia Termasuk Salah Salah Dua Yang Selamat Perang Berata Itu Perang Berata Itu Habis Semua Wayang Yang Selamat Tinggal Itu Saya Tidak Tahu Kenapa Saya Disini Memberankan Sentiyaki Apakah Melawan PSSI Itu Harus Habis Semuanya Tinggal Dua Atau Yang Lain Saya Kira Itu Apa Namanya Kadang-kadang Filosofis Kayak Itu Juga Muncul Jadi Mas Yang Penting Adalah Kami Tahu Bahwa Negara Ini Tidak Berdiam Terhadap Seperti Makanya Saya Menreview Yang Saya Bersama Bu Ivana Bersama Prof Cokok Oke Itu Deputi 4 Bidang Prestasi Ularaga Kami Sela Mengupdate Mana-mana Atlet Yang Mungkin Kekurangan Atau Yang Mungkin Belum Mendapatkan Di Dalam Puncak Dan Di balik Itu Untuk Preventif Kami Sekarang Mencoba Mumpung Kurikulum Itu Baru 2013 Ini Akan Dilaku Nanti Juli Dan Itu Ada Perubahan Ada Saya Coba Minta Kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Juga Membuat Rintisan Sekolah Atlet Yang Menempel Pada Platas Sehingga Atlet Kita Tidak Harus Mikir Sekolah Mikir Latihan Secara Bersama-sama Sekarang Yang Sering Terjadi Seperti Juga Kita Pernah Dengar Ada Kasus Atlet Yang Putrinya Sakit Harus Menjual Pendidinya Atau Sebenarnya Atlet Sudah Dibantu Rumahnya Tetapi Rumahnya Tidak Bisa Kemudian Mencukupi Untuk Sampai Ke level Putrinya Jadi Ini Sekarang Kita Atur Bagaimana Aturannya Apakah Bantuan Itu Untuk Si Atlet Yang Bersambutan Atau Juga Keluarganya Itu Maksudnya Keluarganya Suami Atau Istrinya Atau Sampai Ke level Putra Putrinya Itu Terjadi Pada Ranah Militer Pada Ranah TNI Ketika Saya Di Komisi Satu Saya Ikut Meremuskan Bagaimana Rumah TNI Rumah TNI Apakah Sah Untuk Anggota TNI Sah Untuk Keluarganya Suami Atau Istrinya Atau Betulun Aya Karena Ini Bisa Rame Tapi Fikirkan Jadi Artinya Takut Kalau Atrit Kemudian Tidak Berprestasi Lagi Itu Makanya Kita Sekarang Coba Mendata Siapa Siapa Atrit Atrit Tembangga Indonesia Guru Yang Kemudian Sekarang Hidupnya Mungkin Tidak Nyaman Atau Tidak Layak Dan Itu Kita Sampai Dan Saya Saya Selalu Berburu Kepada Senior Saya Di Bandung Dua Minggu Yang Lalu Meminta S Kepada Pak Soleh Hidup Supaya Saya Bisa Badan Mendapatkan Pasukan Demikian Juga Di Jakarta Kita Mengunjungi Juga Atrit Senior Bahkan Atrit Yang terkena Musi Kemarin Saya Dajari Langsung Oh Ya Ada Satu Yang Menarik Sekarang Kementerian Pemuda Lelahraga Dan Semoga Ini Menjadi Tradisi Bagi Menteri Selanjutnya Saya Tidak Lagi Membiasakan Yang Namanya Atrit Itu Datang Soan Ke kantor Kementerian Kalau Ada Permintaan Audensi Saya Langsung Tanya Mana Alamatnya Saya Langsung Pulang Mas Jadi Dengan Kita Mendatang Langsung Saya Datang Ke Pelatihan Dayum Di Jati Duhur Kita Bisa Langsung Bagaimana Kondisi Perahu Kayak Kita Perahu Kanau Kita Dragon Bud Kita Jadi Saya Tahu Pasti Kekurangannya Apa Ini Industrinya Kemana Saya Langsung Telepon Juga Kalau Waktu Di PPSI Saya Langsung Telepon Mas Gita Weryawan Ini Ada Masalah Di Saranannya Di Tinju Saya Langsung Kontak Juga Teman Saya Untuk Mereka Membentuk Satu Ring Tinju Yang Harganya Antara 120 Juta Sampai 200 Juta Yang Itu Tidak Layak Direnan Juga Begitu Tramponing Sudah Tahun 70an Bahkan Di pusat Lipesnya Ketika Saya Ajar Bagaimana Disana Bagaimana Juga Kaget Loh Ini Dulu Yang Saya Pakai Di Tahun 80an Masih Disitu Juga Sangat Menjidikan Adik Adik Itu Saya Di Lahiran Tapi Saya Tidak Mau Menyalahkan Yang Kemarin Oke Kita Default Saja Kita Mulai Dari Sekarang Kalian Menyalahkan Yang Kemarin Tidak Selesai Kita Mulai Di Audit Dari Awal Dan Itu Harus Langsung Sampai Saya Ajar Deputi 5 Bantuan Dari Negara Itu Nyampe Atau Enggak Dan Kemudian Kita Tanya Harga Kaya Berapa Saya Nanti Akan Itu Mereksa Sampai Level Satuan Tiganya Jadi Kalau Keluar Jadi Saya Mantan Anggota DPR Jadi Artinya Kita Bisa Tahu Pasti Anggara Itu Nyampe Atau Data Saya Jadi Itu Yang Saya Lakukan Jadi Itu Insya Allah Kan Buat Kementerian Yaman Jadi Justru Karena Sejak Awal Karena Kalau Enggak Sekarang Takut Penyirapan Anggara 60-70% Dan Itu Tidak Sehat Itu Tidak Baik Tapi Jangan 100% 100% Beli Apa-apa Yang Tidak Perlu Itu Jangan Jadi Mas Saya Terima Kasih Untuk Mas Ruzi Event Taekwondo Taekwondo Bangga Indonesia Dan Saya Pakai Sengaja Silahkan Besok Nonton Hari Sabtu Di Salah Satu Saya Ajar Atlet Taekwondo Tapi Artis Dia Namanya Tia Dia Artis Kemudian Dia akan Memperangkaikan Taekwondo Saya akan Masak Terus Tia Kenapa Saya tahu Soalnya Sudah Rekaman Kalau Enggak Saya Enggak Gerti Jadi Sudah Rekaman Disitulah Saya Binting Artis Berprestasi Tapi Juga Sekaligus Main Apa Sinit Apa Sekaligus Atlet Dan Berkarya Dia Sempat Mendapatkan 7 Modal Emas Dalam Kejuaraannya Dan Tekkwondo Nanti Gampang Kalau Saya Langsung Masuk 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 www.kamekora.id Disitu Ada Alamat Sulat Menutihnya Klik Saja Disitu Ada Dibuti Dibutinya Silahkan Langsung Arahkan Permintaan Proposal Untuk Yang Menprestasi Ularaga Atau Termasuk Ularaga Yang Menprestasi Misalnya Juga Cenang Misalnya Juga Olahaga Masuk Dalam Olahaga Untuk Rekreasi Itu Silahkan Kami punya Dibuti Yang Pertama Dibuti Tiga Itu Untuk Pemudaya Olahaga Untuk Olahaga Berprestasi Ada Pak Tunas Di Di Sana Kemudian Untuk Prestasi Ada Prof Joko Pekek Di Sana Jadi Silahkan Kontak Saja Disitu Dan Nanti Akan Saya Pantau Bagaimana Perkembangannya Sekali Tengkondo Itu Kebanggaan Kita Saya Mendorong Adik-adik Untuk Menyelenggarakan Event-event Yang Ada Tapi Mungkin Kalau Kata-kata Karena Mahasiswa Mungkin Yang Turun Langsung Untuk Meninjau Nanti Dibuti Saya Tapi Ini Website Kemenpora Update Sekali Beritanya Disitu Ini Adalah Acara Semalam Di Salah Satu Hotel Di Bandung Ini Ketika Kami Menghargakan Pelatihan Untuk Bagaimana Pengisian Laporan Dan Diaudit Kemudian Ini Ketika Pelatihan Dayum Kalau Tidak Salah Nah Kemudian Ini Ketika Kita Bersama Dengan Atlet Api Dayum Langsung Dilokasi Di Jadi Saya Menerangkan Itu Dan Ini Selangkaian Jadi Kalau Kunjungan Kerja Itu Sembiasakan 2 30 Terlampai Saya Siang Nanti Setelah Peresnian Laboratorium Doping Akan Ke Smart City Konsepnya Prof Suwono Disana Ada Sahabat Saya Sahabat Istri Saya Kita Akan Lihat Bagaimana Konsep Itu Dan Kemudian Sorenya Kita Akan Lihat Fasilitas Olahraga Jadi Sekali Kepuk 2 30 Telang Kepuk Karena Kita Harus Efisien Baik Saya Teruskan Jadi Untuk Mas Dari Sibir Sibir Alhamdulillah Mas Bersama Dengan Upaya Bivana Upaya Bum Witas Udowo Upaya Kita Bersama Badminton Klik Masuk Sibir Bersama Dengan Ternyata Sayang Sayang Apa Bagal Memperjuangkan Dua Cabur lainnya Yaitu Tenis Lapangan Dan Tanah Derejah Tanah Derejah Sayang Karena Tanah Derejah Tidak Banyak Persetanya Kita Bisa Berprestasi Tapi Myanmar Sebagai Negara Penelenggara Itu Punya Hak Untuk Memilih Mana Cabang Olahraga Yang Diselenggara Atau Enggara Ini Keuntungan Tuan Umah Jadi Tuan Umah Punya Keuntungan Dia Bisa Memilih Bisa Menambah Jadi Kalau Yang Berprestasi Kalau Keuntungan Bagi Dia Bisa Ditambah Itu Yang Tidak Curat Yang Curat Bisa Juga Pulang Wisma Atlet Indonesia Dibutuh Jauh Bukat Itu Hal Yang Tazim Meskipun Itu Cura Tapi Itu Bisa Terjadi Bu Imana Jadi Jadi Atlet Jauh Atau Transportannya Sengaja Dibikin Susah Atau Yang Paling Jahat Lagi Makanannya Dikerjai Makanannya Dikerjai Jadi Mungkin Makanan Itu Normal Bagi Mereka Tapi Tidak Sesuai Dengan Makanan Kita Kalau Biasa Makan Nasi Hainan Itu Kan Pusing Juga Perut Kita Yang Pusing Kepala Perut Kita Pusing Juga Jadi Mas Lihat Saya Kira Mas Memiliki Kita Pertarikan Dan Terima Kasih Sudah Memikirkan Sebagai Mata Kita Kedepan Termasuk Kenapa Paskar Doping Ini Yang Terus Mengerti Dulu Ada Pengertian Bagi Para Atlet Meminum Kopi Itu Bisa Dianggap Sebagai Doping Itu Dulu Yang Baru Jadi Kita Harus Update Tetapi Kadang-kadang Kita Minum Zat Tentu Dulu Tidak Sekarang Ya Inilah Makanya Kadang-kadang Kita Buka Referens Ya Tanya Ke Om Google Ya Tanya Ke Mbak Wiki Ya Di sana Siapa Tau Referensinya Tidak ada Kalau Tidak ada Bagi Ada ITB Apa Sesuas Tanya Tanya Kelabur Tenggu Jid Doping Di situ Pasti Nanti Begitu Dalam Orasional Akan Ada Apa Yang Masih Waspada Mana Zat Yang Dalam Kadar Tentu Dalam Bersesat Tentu Berbali Yang Mana Sementara Ya Jadi Itu Ada Keserian Terima kasih Nah Untuk Kongres Ini Luar Biasa Apa Yang Mengetahuan Ya Jangan Jangan Anak Buahnya Pak Juhan Anak Bapak Ajaran Anak Bapak Mas Lanyalah Semua Sahabat Saya Kenapa Saya Harus Ketemu Mas Arifin Kenapa Saya Harus Ketemu Mas Bakri Anirwan Dulu Itu Tampung Disebut Wah Gak Bisa Karena Itu Ada Dua Orang Itu Saya Dua Orang Siapa Akhirnya Bisik Arifin Saya Sebut Langsung Ngapain Takut Saya Tidak Pernah Digaji Udah Mereka Berjuan Saya Bebas Bebas Saja Pak Katanya Ini Ada Warna Murti Tidak Ada Warna Warna Di Dalam Olahraga Adanya Merah Mutih Halian Itu Perkara Betul Bahwa Yang namanya Menteri Itu Jabatan Politis Tapi Kalau Menteri Sudah Berpikiran Warna Saya Akan Usul Kepada Presiden Menteri Jangan Kebanyakan Dikirin Warnanya Dan Itu Kami Lakukan Saya Bisa Menteri Kediatan Kalau Di Bandung Ini Prof Saya Bisa Mendukung Satu Salon Kemenur Atau Kegiatan Ini Saya Pilih Kegiatan Dan Dari Kegiatan Kuntas Yang Pancar Di Bandung Ini Gak Ada Satupun Yang Bersentuhan Yang Politik Jadi Ini Komen Kita Kalau Kita Sudah Merah Putih Yang Merah Putih Yang Kita Bawa Perkara Mas Yang Berpikiran Tuhan Yang Berikan Tapi Gini Mas Jadi Kenapa Terima Pak Arifin Kenapa Terima Beliau Itu Jangan Jasa Dan Waktu Itu Jangan Tidak Akan Mungkin Pak Arifin Sama Pak Nirwan Itu Mau Datang Dipanggil Main Pura Apalagi Mampuranya Anak Kecil Gak Ngerti Olahraga Gak Mungkin Mau Datang Saya Langsung Siapa Yang Mau Panggil Saya Yang Mendatang Jadi Dimanapun Kita Kejar Langsung Cetanya Handphone Yang Berapa Oke Temu BTS Sekian Oke Kesana Gak Akan Bisa Lari Pokoknya Ini Ada Di Daerah Ini Ada Di Daerah Ini Kalau Perlu Dikunci Gampang Teknologi Itu Satu Hal Yang Sangat Menarik Kalau Kita Manfaatkan Sebagai Baik Itu Yang Yang Gak Pake Jadi Bagaimana Caranya Akan Ketemu Sudah Dan Kemudian Setelah Ketemu Saya Kita Ketemu Pak Johar Saya Ketemu Pak Nyal Dan Insya Allah Nanti Pada Tanah 23 Maret Berakan Gajah Tim Nasional Sifat Berat Kita Kekuatannya Tidak Hanya 40 Tapi Semua Pemain Dan Baik-baik Dari ISL Akan Kita Tarik Dan Gerung Jadi Satu Tim Nasional Jadi Kita Punya Pemain Terima Nasional Malu Namanya BTN Malu Namanya Apa Mau BRI Mau Mandiri Itu Terserah Whatever Soalan Yang penting Itu Tim Nas Bahwa Garuda Dada Mereka Bahwa Menah Putih Dan Harus Dari Dua Tiga ISL Dan IPR Karena Pemain Terbaik Kita Dua Itu Jangan Satu Dan Kedua Duanya Setuju Jadi Mas Selain Permit Menuntut Adal 17 Gini Kongres Itu Penyatuan Tim Nas Dan Yang Benar Tadi Pertanyaan Mas Lian Luar Biasa Dia Sudah Faham Statut Karena Memang Kedua Kongres Minimal Disiarkan Itu Adalah 30 Hari Dan Pemberitahannya Minimal Sudah Lebih Dari Itu Sudah Ada 6 Minggu Atau Bahkan 30 Ya Jangan Saya Untuk Protokol Normal Sekarang Kita Lakukan Protokol Daliran Dan Pemerintah Harus Dari Ambil Dan Saya Tidak Takut Mas Ambil Itu Kan Dapat Karena Ditatui Kemarin Nanti Kalau Diblock Sama Viva Gimana Viva Kita Telepon Joseph Bratter Kita Telepon Loh Iya Ada Teknologi Susah Gitu Sama Epo Dan Kita Telepon Waduh Ngomongnya Bahasa Tidak Bawa Gak Bisa Gak Ripon Apa Gunanya Gunanya Setah Kusus Saya Gak Bisa Bahasa Tidak Luar Jadi Harus Orang Lain Yang Kemudian Bisa Lancar Sekirin Prof Eko Berangkat Ke DJ Setelah Berangkat Pulang Ternyata Kemudian Kemudian Pak Sten Blatter Antusias Kalau Bisa Dijuri Langsung Berangkat Dijuri Itulah Gunanya Kemitraan Saya Kebetulan Di Komisi Satu Kenal Dengan Banyak Dubes Jadi Dubes Langsung Kita Teleponi Satu Satu Pak Joko Yang Diswes Pak Imran Kotan Yang Ada Di Beijing Saya Telepon Sahabat Saya Sehingga Kita Bisa Fasilitas Dengan Baik Pas Juga Belum Keluar Visanya Langsung Sehari Jadi Keluar Demi Negara Dan Itu Enggak Melanggar Kenapa Harus Kita Takut Keluar Berangkat Dan Ulang Mereka Lain Nawahi Surat Viva Surat Bukan Dari Saya Bukan Dari Indonesia Mereka Apapun Kita Bikinkan Surat Itu Yang Saya Maksud Keluar Surat Rekomendasi Untuk Pemerintah Mendesa Empat Pantuk Jadi Pemerintah Sekarang Legal Melakukan Percepatan Dan Alhamdulillah Kalau saya Tahu Itu Bukan Karena Saya Sendiri Ini Upaya Kita Semuanya Yang Doa Semuanya Itu Bisa Berhasil Jadi Artinya Kita Insyaallah Tanggal 17 Itu Memang Itu Berdasarkan Percepatan Awalnya Kita Dari Tanggal 30 Tapi Ternyata Tanggal 20 Jadi Kita Percepat Yang Terakhir Mas Yuga Pramanah Ganti Mempen Ganti Kebijakan Insyaallah Tidak Pas Karena Saya Hanya Meneruskan Kebijakan Yang Ada Di Direkonsidiasi Sepak Polat Ini Saya Bersama Prof Johar Bersama Pak Nyalan Ini Setengah Jam Yang saya Terakhir Sebelum Ruang Transipas Jadi Ini Ruang Yang lain Ruang Transipas Di Dalam Kami Berpikir Setengah Jam Tepatnya 37 40 Gitu Saya Berbicara Tahu 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 Bisanya Jadi Semua Pembicaraan Saya Ada Di Profit Kenapa Saya Cek Di Ruangan Saya Ada CCTV Jadi TKILIL Ada Buktinya CCTV Bukan CCTV Ada CCTV Tapi Tidak Rekamanya Semuanya Ada Jadi Clear Tahu Tahu Lari Kemana Tahu Ada Semuanya Kalau Sekarang Mulai Ada Yang Bambil Bambil Ya Mas Ganti kebijakan Insya Allah Tidak Saya Meneruskan Kebijakan Mas Andi Demikian Juga Saya Meneruskan Kebijakannya Mas Adi Haksa Meneruskan Kebijakan Menteri Menteri Sebelumnya Dan Itu Saya Lakukan Jadi Sebelum Saya Jadi Sebelum Sebelum Dilatek Saya Konsol Ke Mas Andi Saya Konsol Ke Pak Adi Haksa Saya Konsol Juga Pak Agbar Tanjung Saya Konsol Agung Saya Konsol Juga Pak Amari Sinambela Untuk Tahu Jadi Itu Gunanya Reference Adi Anda Tahu Belajar Ada Juga Cara Kita Bisa Menggunakan Frame Of Reference Dan Itu Kita Dapatkan Langsung Atau Front Terus Extendence Kalau Kita Pakai Front Extendence Terus Hapis Waktu Kita Tapi Kalau Itu Insya Allah Kita Gabung Otak Kiri Dan Otak Kan Yang Kita Gabung Kan Mari Kita Buat Indonesia Kedalam Sistem Kepemudaan Dan Setelah Yang 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 Baik Ya Kaya Kembalikan Dua Waktunya Oke Kita Bukan Sistem Dua Tapi Karena Waktu Ini Dua Untuk Mahasiswi Ya Satu Untuk Non Mahasiswa Kalau Ada Mahasiswi Yang Tanya Satu Dua Non Mahasiswa Ada Yang Mau Tanya Boleh Mahasiswa Sebentar Sebentar Kalau Gak Ada Boleh Satu Gak Ada Non Mahasiswa Gak Ada Oke Yang Belakang Oke Silahkan Yang Dua Putri Dua Mahasiswi Silahkan Kayaknya Lucu Dua Putri Putri Bandung Mojang Bandung Kalau Putri Itu Cacaknya Putri Solo Putri Solo Cacaknya Putri Solo 2008 Yang Ketawa Ini Berita Pasti Selalu Si Praha Apa Praha Mana Gak Lu Suka Silahkan Suka Suka Dua 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 Andil Dua Tentang Menurut ... prioritas yang ada di dalam kelas untuk keindirian lain dengan jurnal. Sebenarnya penaturan prioritas sendiri itu keimbangannya total ya Pak Pak. Dan syaratnya, karena kalau saya berhati-hati dari keluarga itu... ... hanya di semua keluarga itu dikuasai. Saya berbicara tentang masalah kemasi laporan dan keputusan. Sedangkan itu dari beberapa hari terakhir, ... diunduh-unduh atau begitu, ... saya tahu aja. Oke. Silahkan mahasiswi. Tadi yang kedua silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan nama saya Tia dari Biologi. Yang akan saya tanyakan, mungkin bukan mengenai FIFA dan sebagainya, ... tapi lebih kepada Bapak. Ini adalah suatu hal yang mungkin bisa dibilang baru gitu kan. Dutur di dunia kemudian dan keluargaan. Dengan background yang sebelumnya mungkin lebih kepada bintang ayah ini. Nah, saya pernah mendengar bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang mencintai apa yang dipimpinnya. Ya. Bapak sendiri, sudahkah menemukan cinta itu disini? Maksudnya, mencintai apa yang sedang dia geluti sekarang gitu. Dan, usaha apa sih yang Bapak lakukan gitu? Untuk lebih mengenal dunia kemudian dan keluargaan gitu. Lalu, agar Bapak melakukan cerita sendiri disini. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terakhir. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya, terima kasih udah dikasih kesempatan. Tadi udah pengen Bapak tanya beberapa pertanyaan. Mungkin, sebelumnya saya pengen mengapresiasi sekali untuk Bapak. Mungkin kemarin, yaitu, Pertanyaan Bapak dapat terjadi. Kemarin sih dipikir-pikir, Kenapa baru sekarang? Padahal lagi bisa dari kemarin. Terus, yang rekombing juga. Laman dulu, Mas. Oh iya. Maaf, maaf. Terlalu bercerah. Pernahkan, nama saya, High School dari Kimia. Yaitu. Jadi, yang berdua mengapresiasi tentang rekombing ini. Jadi, saya cukup bangga sebagainya mahasiswa ITB. Jadi, ITB dapat. Ya, rekombing ini dibawah di ITB. Oke, aku tepuk tangan dulu mungkin. Mungkin untuk pertanyaan yang ingin, Tadi udah ada yang kayaknya sih. Yang tentang penghargaan itu. Mungkin lebih ke ini, Pak. Pelagian Indonesia ke depan. Semisal di Olimpiada kan kemarin gak dapat kemas. Ya mungkin, ya seperti itu sih. Mungkin di Seagim juga. Sama ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dari kita semua. Kalau gini caranya memang sering-sering kuliahmu sih gak apa-apa. Ya gitu. Jadi, artinya saya juga senang sekali. Dan ini memang target saya kalau ke sebuah kota di permula tinggi. Karena itu untuk tidak lepas kita dengan dunia kampus. Setelah saat saya pasti akan kembali ke kampus lagi. Karena masih digantung. Anu sayang. Meskipun nantinya kalau pulang. Mungkin juga. Karena terakhir saya di UPR udah masih ngajar. Sampai singkat TGS buat di kampus. Di UGM. Tapi juga tentu bukan kuliah hari bulan ya. Tapi block time. Dan kuliah ini bisa sama-sama kita diskusi. Yang pertama itu gak aneh. Kenapa kok sepak bola itu disebut-sebut sebagai prioritas. Padahal sebenarnya gak kembali. Sepak bola itu bukan prioritas. Tapi memang harus diakui de facto yang suka bola itu luar biasa-biasanya. Ya. Memang prioritas kita. Olahraga itu yang kemudian terbukti. De facto juga. Itu kemudian mendapatkan prestasi di level internasional. Tentu kita kenal salah satunya adalah buli tangkis. Ya buli tangkis benar. Makanya saya support betul. Saya sangat senang betul. Dan semua layers kita masukin. Ini sekarang mungkin bisa lihat gaya saya. Ya gaya saya itu pokoknya kalau serangan itu serangan udara, serangan darat. Semua kita lakukan. Tapi kita tahu yang menggunakan analisa SWOT. Ya. Dimana kekuatan kita. Dimana kelemahan kita. Opportunity kita. Dimana try kita dimana. Sehingga dengan lebihan kita tahu. Kapan membak. Kapan diberindung. Kapan balik. Loh iya kapan balik itu gak penting juga. Wah malau sudah jelaskan. Lalu ini masih bertanggung namanya geblek. Geblek itu lebih bodoh dan bodoh. Ya jadi orang harus tahu. Tapi ketika perlu kita sedikit tembak. Itu yang saya pakai. Saya sangat yakin. Termasuk adik-adik. Termasuk orang Bandung. Termasuk usia di ITG. Ketika beredar nama calon menkora. Tidak ada yang nila artinya menkora yang ada itu adalah yang ada di depan Anda. Ya ada satu nama saya gak pernah beredar. Tapi sebenarnya semua itu diberi pesan yang sama oleh Presiden. Keep silent. Dan saya tidak tahu kenapa yang lain bisa bocor. Yang beredar dan saya selamat. Dan bahkan ketika hari terakhir saya datang dipanggil ke istana pun masih selamat. Karena waktu saya datang, banyak wartawan datang. Pertanyaannya Prof. Mas kemarin situs presiden rehack itu kenapa? Jadi kebetulan memang situs presiden sudah bisa jadi rehack. Dan saya memang sebagai supervisor dari situs presiden bersama juga dengan penulisan ITB yang ada tahu semua. Sama Pak Dewiriana. Sahabat saya juga untuk mendadikan situs itu. Sama Pak Eru. Ya. Pak Eru bekerja status saya. Jadi saya ditanyain itu. Jadi gak ada pertanyaan itu. Jadi main kora gak ada yang selamat. Ya. Itulah peluru yang kita pakai juga. Di saat kita gak punya peluru. Saya mau ditanya kalau saya jawab. Apa-apa. Gak punya peluru ya. Jangan kita pakai peluru. Nah. Jadi puluh tapi sebenarnya itu salah satunya. Kemudian ada angkat gesi. Kemudian ada panahan. Panahan. Kemudian ada taekwondo yang tadi disebut. Ya. Dan kemudian minju. Ya. Jadi artinya. Lima cabang itu adalah memang prestasi kita bagus. Tapi jangan dikira. Panahan yang ke bulan saja. Itu kemudian fasilitasnya melipat. Saya sudah mengunjungi juga. Saranan untuk panahan. Bagaimana bisa memanahan dengan baik Pak Pak. Kalau sambil manahan. Ya. Masih takut kalau terkena pemain bola. Karena lapangan ini benar-benar. Jadi di stadium utama saya. Lapangannya itu sharing. Dengan pemain bola. Nah. Jadi kalau panahnya pelain saya gitu kan. Kenapa pemain bola kan gak ada juga ya. Ada pemain bola tetap bos panah. Pertama ini fakta. Dan itu harus dipikirkan. Makanya saya cek. Ini sebenarnya. Yang harus menggunakan lapangan ini siapa. Kenapa panahan itu berada di pinggir lapangan bola. Atau lapangan bolanya. Atau pemain bolanya yang salah jatuh lah. Kita pikir. Termasuk juga kemarin. Di pelatihan dijadilur. Karena kanonnya terbatas. Karena kayaannya terbatas. Maka yang putra harus berlatih pagi hari. Setengah 6 harus berlatih. Sampai setengah 8. Baru yang putri jam setengah 8. Atau jam 8. Jadi gantian. Ini kan lepot kalau begini terus terjadi. Ya. Harus dipikirkan itu. Dan negara juga memang tidak boleh. Abai itu kan. Tapi cabang bulan yang lain. Maaf cabang bulan yang lain. Ini bukan kita. Hilangkan. Atau bukan kita kesampaikan. Saya sekarang sudah mencoba. Semua cabang-cabang yang ada. Yang kira-kira ada potensial untuk unggul. Termasuk cabang olahraga tradisional. Yang tidak masuk prestasi. Misalnya panahan tradisional. Lompat batu di Nias. Sepak bola api di Madura. Sepak bola gajah bahkan di Nampung. Itu pun bisa menjadi daya tarik Indonesia. Kalau itu kemudian bisa kita musulkan. Masuk minimal. Adalah eksepisi dulu. Kemudian nanti bisa prestasi. Nanti Indonesia juga masuk duluan. Jadi nanti kalau kita di tradisional. Kita bisa masuk duluan untuk panahan. Itu kan bagus ya. Jadi artinya. Memang ada prioritas. Tapi prioritas pun. Belum tentu salahnya memandai banyak. Jadi memang ini. Kita maklum. Berarti ya. Nah ini pertanyaannya menarik. Bagaimana cara mencintai dunia olahraga? Pucuk dicinta. Itu pulang tiba. Ya. Terima kasih. Dan lama-lama. Ada pepatah yang mengatakan. Ini pepatah Jawa. Witing Tresno. Jalanan Sokopolino. Ya. Bisa menjadi cinta. Gara-gara terbiasa. Saya tidak perlu banyak membuktikan. Ya. Jadi terpaksa saya ceritakan. Ketika orang mempertanyakan. Memang. Memang racernya bisa di olahraga. Apa sih? Oke. Ketika. Otomotif. Ya. Saya memang. Orang yang. Tidak. Asing. Ya. Saya. Kemarin. Barusan. Akhir bulan. Eh. Akhir tahun yang lalu. Bersama istri saya. Ya. Kebetulan. Kami. Itu. Ikut. Isang. Isang. Ikut. Rally. Rally smart. Smart car. Ya. Mobil kecil ya. Gak boleh masuk. Terimbulan. Gimana bisa terimbulan. Dimasukin pol dua orang. Ya. Itu. Jadi itu kendaraan imatenasi. Ada rally. Pertama di Jakarta. Di ikuti 55 persultan. Oh ya. Kebetulan. Saya juara satu. Ya. Jadi itu. Isang. Isang juara satu. Hahaha. Kemudian. Yang itu. Di kota tua. Jangan. Jadi. Puter-puter. Kita menjawab soal. Dan yang namanya rally itu. Selain. Apa. Menjawab soal. Kita juga. Melakukan. Dan kalau soal rally. Yang tadi disebut. Betul. Saya dengan teman-teman PP MKI Bandung. Dengan Pak Soli. UDP. Dan teman-teman ini. Itu sudah sangat dekat. Rally ada umat dengan foto. Ya. Betul. Dulu kalau ada diingat rally foto. Di kota Bandung. Ya. Nah. Itu dulu. Saya sempat membawa pulang. Rally foto. Jadi. Rally. Seharusnya foto. Memang yang tinggai dua-duanya. Nah. Kemarin. Banyak yang bertanya. Dan bahkan. Kementerian pun banyak kaget. Istri saya juga kaget. Ketika kita. Kementerian Pemuda Luarga. Jangan hanya mikirin luarga kan. Mikirin pemudanya juga. Ketika. Raffi Ahmad tertangkap. Ya. Sekali lagi. Saya. Hari berikutnya. Sudah langsung datang. Ke kantor BNN. Langsung. Saya ajak jual dimuniti saya. Di bidang kemudahan. Mas Afri. Mas Alam. Dan Mas Bandung. Sentai. Kami punya kegiatan di bidang pemuda. Kami punya pramuka. Kami punya pasca paskidrakan. Kita punya pemuda propor. Itu kemudian. Saya masukkan programnya ke BNN. Karena dari. Saya lima tahun di BNN. Saya dulu konsultan AITnya BNN. Ya. Jadi saya tahu pasti. Di BNN itu banyak sekali program. Yang bisa dimanfaatkan. Untuk ke pemudaan. Mereka punya program. Mereka punya softwarenya. Tapi dia punya lahannya. Kementerian Mempora. Punya. Youth Center. Punya. Barisan pemuda. Tapi. Isinya materinya. Tinggal di pemuda. Kemudian. Dua minggu yang lalu. Kita canangkan. Hari pemuda. Satgas. Anti-Nakura. Saya langsung bilang. Canangkan di kantor Kemenkura. Terus gimana caranya. Ajak teman-teman Pak Nantri. Di Pandung. Ya. Saya ajak teman-teman Pak Nantri. Untuk apa. Untuk kita mengibarkan. Sepandung Raksasa. Akurat 13 kali 20 meter. Di kantor Kemenkura. Ya. Dan kita kebarkan di sana. Terus. Apa yang saya lakukan. Loh. Indonesia Masa Matakanti. Yang mengibarkan. Harus mentirinya sendiri. Jadi. Saya turun rappling itu. Dari lantai 11. Dilakukan oleh Menteri Pemuda. Yang tidak bisa ulamakan. Ya. Rappling dari gedung. Ya. Pandungkura. Tali di 200 batat. Dan itu. Saya lakukan sendiri. Jadi. Itu yang. Cara saya untuk mencintai. Sementara. Sementara lagi. Kita akan. 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 Gerakan. Untuk. Pemuda. Anti-terrorism. Dan pemuda. Tangga pencara. Nanti. Mungkin. Akan kita lakukan di Bali. Di sana. Saya akan turun. Dari helikopter. Dilakukan. Menteri Pemuda. Dan larga. Yang tidak bisa larga. Ya. Gitu. Karena itu. Dulu semua. Saya lakukan. Silek-silek gini. Saya anggota tim sal. Ya. Jadi. Saya tim sal daerah. Saya masih pegang. Komunikasinya. Kalau sama ADP Pramoka. Mereka selalu ketemu saya. Di Jontang. Jaburi Oudier. Ya. Saya banyak ketemu oleh teman-teman di TV. Di sana juga. Jaburi Oudier. Saya ketemu di pusat ITB juga. Kak Paolo. Saya ketemu di sana. Ya. Jadi. Sebenarnya. Tidak ada yang bisa. Yang kita lakukan. Cara mencintai dunia orang gaya. Kita. Kita. Dikati. Untuk pertanyaan terakhir. Ya. Banyak hal yang. Mesti juga bisa kita lakukan. Ya. Dan terima kasih atas apresiasinya. Tapi apresiasi itu. Tidak mungkin bisa terjadi. Mas. Ya. Mas Hayron. Itu tanpa ada upaya bersama. Jadi itu prosesnya banyak. Untuk sampai rekonsiliasi. Ketemu lagi Pak Johar. Sama Pak Nyala Matal itu. Tapi semua dengan doa. Semua dengan hati. Semua dengan teknologi. Semua saya kunci. Termasuk salah satunya saya bocorkan. Ya. Jadi saya mencoba. Ini. Ini ada yang perlu melihat. Begitu sulat 5 datang. Saya. Ini. Ini kebiasaan aja ini. Prof. Terbiasa menghadapi kontroversi. Saya langsung berpikir. Ini pasti akan ada yang dikontroversikan dari sulat. Apalagi sulatnya bocor. Memang bocor. Memang bocor sulatnya. Karena sulat itu selain kalau memberat. Tembus juga ke PSSI. Pasti bocor. Dan saya tidak perlu menyangkal bocoran itu. Karena itu bukan bocoran streaming. Ya. Itu bocoran resmi sulat kifat. Jadi itu malah asli. Kalau soal asli dan palsu juga biasa juga kan. Ya. Ya. Itu gak perlu ditanyakan. Nah. Tapi ini penting mas. Pasti akan ada yang tidak. Ini saya melihat teman-teman itu kan banyak. Juni Peter juga sampai jadi training topic lah. Waktu jadi menporan. Ini juga. Surat Vival itu asli apa enggak. Yang menerjemahkan siapa? Berasal antisipasi itu. Yang menerjemahkan adalah. Sworn Translator. Jadi translator resmi. Translator certified di pemerintah. Dan dia yang saya suruh menerjemahkan. Jadi tidak. Ada lagi nanti. Interpretasi. Oh itu maksudnya pemerintahan. Gak dikasih. Gak dikasih. Saya. Apa. Antisipasi di buka. Jadi itulah. Mas Hero juga. Yang kita lakukan. Jadi artinya saya juga berharap. Dul Amas. Ya. Semangat Mas. Itu bisa kita lakukan bersama. Ya. Dan demi kecintaan kita terhadap sepak bola. Demi kecintaan kita terhadap semua tema olahraga. Ini bisa terunjuk. Akhir kata. Pak Rektor. Kemudian Pak Pak Rektor. Bapak Rektor. Bapak Rektor. Bapak Rektor. Bapak Rektor. Jadi saya silahkan di Twitter. Nanti anda minta saya follow. Nanti saya kasih secara personal. Bukan apa-apa. Saya dulu tak hubungkan handphonenya. Begitu hubungkan nomornya. Semua nelfon. Barang begitu. Gak apa-apa. Akan saya kasih nomor handphone saya. Tetapi dengan permintaan personal. Saya tidak pernah berahasiakan. Dan nomor handphone saya masuk ke nomor handphone yang dulu. Dulu semenjak saya jadi dosen. Sepuluh digit. Masih yang dulu juga. Yang belakangnya 811. Depannya 0811. Tengahnya lebih gampang. Gampang. Jadi silahkan di cari. Dan email saya juga gampang. roi.indu.net.id roi.indu.net.id Atau anda juga bisa email ke menteri. kemenpora.go.id Atau ke roi.suryo.kemenpora.go.id Itu resminya. Jadi website tadi. Ini silahkan di kunjungi. Kalau masuk ke bibir saya. Nanti pinnya juga akan. Saya pasti kalau anda akan. Itu tulisan di atas alamat. Dari website ini. Jadi manfaatkanlah teknologi. Semuanya. Untuk sport science. Dan. Saya ingat betul pesanian. Tadi. Cintai. Saya mencintai dunia otaraga. Pasti. Dan bagaimana kita juga mencintai dunia kemudahan. Saya bukan apa-apa dalam dunia muda. Meskipun saya belum pernah menjadi ketua korp mahasiswa. Ya. Jadi ketua senar lah. Gitu ya. Jadi musuhnya gak pernah dikenal. Untuk keluarga. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. 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 Terima kasih.